Bolehkah orang Kristen berbohong? Jelas tidak boleh. Masmur 34 ayat ke-14 Fimala berkata, Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sudara berbohong atau berdusta adalah satu dari sekian banyak kesalahan atau pelanggaran yang hampir semua orang pernah melakukannya. Bahkan hal berbohong atau berdusta ini selingkali dianggap sebagai sesuatu yang sepele, lumrah, dan dianggap sebagai kesalahan yang manusiawi. Benarkah demikian? Ketahuilah bahwa berkata bohong atau dusta bukanlah perkara yang bisa ditoleransi, karena hal itu merupakan dosa bertobatlah. Berbohong atau berdusta adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bohong atau dusta adalah salah satu dosa lidah yang sangat berbahaya dan harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan orang percaya. Alkitab mencatat bahwa bohong atau dusta adalah satu diantara tujuh perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 6, Eka 16-19. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bohong atau dusta sumbernya dari iblis. Karena iblis adalah pendusta dan bapak segala dusta. Yonis 8, Eka 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Maka jika ada orang yang suka sekali berbohong, atau suka sekali berdusta, pertanyaannya siapa bapaknya? Jawab sendiri. Bila kita tidak mau disebut sebagai anak-anak iblis, maka kita harus berhenti berkata bohong, berhenti untuk berdusta. Sebagai orang percaya, kita harus bisa menjaga lidah kita dari ucapan-ucapannya menipu. Jika tidak, kita bukan hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kita juga mempermalukan nama Tuhan kita. Terlebih-lebih jika kebiasaan berbohong itu dilakukan oleh mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan. Apa kata dunia? So, berhati-hatilah. Bohong atau dusta adalah dosa yang mengikat. Sekali orang berani berbohong, ia akan cenderung terus berbohong. Dan pada akhirnya, bisa menjadi suatu kebiasaan. Bertobatlah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus datanglah. Tuhan Yesus.